selamat datang di channel youtube kami RevaOfisial sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita yang terbaru dari channel youtube kami RevaOfisial mari kita simak bersama-sama selama menjalin hubungan Asmara, Hariputra dan Putri Isnari selalu terlihat romantis di setiap kesempatan tidak heran jika pasangan ini tidak pernah digosipkan aneh-aneh Hariputra mengaku ada banyak hal yang tetap bertahan menjalin hubungan kekasih dengan Putri Isnari banyak faktor, hmm dia tuh bener-bener berpikir oke, gue modeh kalau misalkan selamanya gue harus sama lho hayuk gak cuman karena cantiknya, suara masnya, kata Hariputra di youtube saat dilihat Hobs, ide pada minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022 merdukan suaranya, imut tau aku tuh suka suara yang merdu dan imut kayak gak kukulah, gak nana kadang gitu ya tapi itu, aku modeh selamanya sama kamu beneran, ungkap Hariputra cuman karena suara merdu doang, tanya Putri lagi iya kan maksudnya banyak banget, banyak faktor lah sama Putri jelas anak sulung Burhanuddin dan Fatmawati ini cinta karena, karir itu juga harus diiringin dengan cinta jawab Putri Isnari ketika ditanya mana yang jadi prioritas dalam hidupnya apakah karir atau cinta apabila hanya fokus pada karir terus Putri mengaku jika ia akan menjadi orang yang terlalu serius dan kaku kalau di lokasi syuting gak ada apa ya ibaratnya kebahagiaan gak ada kasih sayang sama lawan main atau kru mungkin aku rasa aku juga gak bakal bisa bertahan sejauh ini sih jadi, segala sesuatu entah itu pekerjaan dan keluarga itu harus cinta dulu jelas Putri Isnari family juga harus cinta jadi, kerjaan itu ibaratnya kayak apa ya yang memotivasi aku untuk membahagiakan orang yang aku cintai kerjaan mah kedua, yang paling penting mah cinta cinta kepada keluarga dan cinta kepada kamu Bang Hari, lanjutnya terus, kamu pernah bohong gak sama aku? tanya Hari Putra pernah, jawab Putri bohong sampai demi Allah tanya hari lagi, penasaran enggak bohongnya tuh gini misalkan sayang tidur ya padahal belum tidur main Instagram TikTok atau Twitter dulu aku jawab Putri aku juga sering tidur ya gak tahunya main PS, Playstation, selah Hari Putra oh, gak apa-apa asalkan jangan main cewek haha, sambung Putri Isnari itulah berita yang pertama yuk simak berita terbaru yang kedua hubungan asmara Putri Isnari dan Hari Putra selalu menarik untuk diikuti sebagai pasangan muda hubungan kedua masih begitu menggelora dan romantis tak jarang baik Hari Putra maupun Putri Isnari kerap pamer kemesraan di atas panggung kini resmi menjadi kekasih Hari Putra mengaku masih ingat betul awal Putri Isnari masuk ke kehidupannya melansir dari kanal Youtube Tarik Halilintar hari bercerita pertemuannya dengan Putri yang diawali dengan bumbu-bumbu spiritual tanpa ragu Hari Putra pun menyebut Putri Isnari adalah jawaban dari doa yang ia panjatkan saat terpuruk sesuai dengan doa yang dimintanya Hari Putra merasa harus menepati janjinya untuk menjaga Putri Isnari selamanya Terima kasih telah menonton!